Halo semuanya, Assalamualaikum, Salam Lestari para petualang dan Arranger dimanapun kalian berada Jadi di video petualang kali ini, Panji gak kemana-mana Jadi kita stay at home, kita di rumah aja, tapi tenang Materi kali ini Panji akan bahas perbedaan antara piton dan boa Nah banyak banget yang tanya ke Panji di media sosial saya Bahwa mereka tanya bagaimana perbedaan seekor piton dan boa Oke, ini memang terlihat sama ya dua ekor ular ini Tapi sebetulnya kalau kita analisa dan kita lihat perbedaannya Ada kok bentuk dan model bedanya antara si piton sama si boa ini Bagaimana perbedaannya, kita langsung ke galeri ke sana, ke belakang, yuk Ya, welcome, selamat datang di rumah saya, teman-teman semua Si Alpri lagi ngasih makan burung gagah Mengapa di sini lagi, apa ini kita gak tahu Nah, ini kandang piton ya teman-teman Jadi kalau kita masuk ke sini ada beberapa ekor piton yang saya koloni di sini Nah, oke yang pertama, karena temanya hari ini adalah ngebahas perbedaan antara piton dan boa Jadi kita kenalan dulu sama piton yang ada di dalam sini Oke, kita masuk ke dalam Tapi kayaknya si Alpri lagi ngapain, kita harus tanyain dulu, biar seru nih Alpri Halo, Alpri Alpri lagi ngapain, Alpri? Ini, masih makan kuciyose Oh, jadi apa namanya ini? Oh, iya dong Oh, ini apa namanya ini? Oh, ini apa namanya ini? Oh, ini apa namanya ini? Gaup Buru gaup Dikasih makan tahu Dikasih makan tahu Dikasih makan tahu, teman-teman Jadi dia memang makanannya kacang, kacang, proteinnya dari tahu Gimana coba, kasih makan ini gimana? Tobi Namanya lo, Bi? Tobi Ganteng ya? Ganteng banget Jadi kan, seekor gagak di alam Mereka adalah pemakan biji-bijian, pemakan buah-buahan Dan sumber protein mereka, biasanya mereka berburu serangga Cuma karena di dalam tahu ini Ada kandungan protein abadi yang luar biasa tinggi Jadi kita menggunakan tahu ini sebagai makanan untuk gagak yang kita perihara Karena tahu diolahnya tidak dengan minyak Melainkan dengan dikukus Jadi aman untuk makanan hewan periharaan Oke, kita lihat ular dulu yuk Kita ke Mangkapa Jadi kita lihat piton abis ini teman-teman Yuk kita masuk ke sini Mangkapa lagi, apa yuk, Mang? Biasa nih Banyak yang buang kotoran Lo lagi bersihin ini ya Ya Lagi bersihin kolam Kolam buat mandinya Nah disini ada beberapa ekor piton Ada 1, 2, 3 ekor piton Dan ini jenis reticulatus piton atau giant piton Ini ukurannya bisa sangat besar ya teman-teman Dimana ukurannya bisa mencapai 12 meter sesuai data Tapi ada beberapa spesies piton reticulatus yang sebetulnya Buat atau tidak bisa terlalu besar ukurannya Nah disini ada perbedaan antara boa dan juga piton Nah piton merupakan jenis ular yang memiliki banyak sekali spesies Mereka berkembang biak dengan cara bertelur Dan biasanya mereka akan melingkari telurnya ya Semacam mengeramilah jika diunggas Hingga telurnya menetas Ya Mang ya Beberapa piton bahkan membuat sarang Di antara lubang-lubang pohon atau lubang kayu Nah untuk piton reticulatus ini Biasanya mereka berkembang biak di usia 3-4 tahun Nah sedangkan untuk beberapa piton lain Bisa lebih cepat dan bisa juga lebih lama Nah berkembang biaknya piton dengan cara bertelur inilah Yang membuat piton menjadi ular besar Dengan cara berkembang biak bertelur Nah mereka juga memiliki sensor panas di mulutnya Seperti lubang-lubang Dan itu digunakan oleh piton untuk mendeteksi suhu panas tubuh Dari mangsanya teman-teman Piton membunuh mangsanya dengan cara melilit mangsanya Kemudian mereka akan memakan mangsanya setelah mangsanya mati Dan begitu pula mereka lakukan ketika mereka bertahan Dari serangan predatornya Oke Jika kita barusan sudah melihat beberapa piton Yang ukurannya cukup besar di dalam kandang koloni disana Nah sekarang teman-teman akan pajak untuk melihat galeri saya disini Nah ini masih belum beres Karena nanti kita akan rubah lagi Modelnya agak seperti ini ya teman-teman Dan disini kita memiliki beberapa piton Yang memang ukurannya masih belum terlalu besar Nah kita coba untuk cek piton yang ini Piton memiliki tingkat agresivitas yang cukup tinggi untuk bertahan Mereka pun memiliki Mereka pun memiliki gigi-gigi tajam Untuk melukai sesuatu yang mengganggunya Nah ini seperti yang kuning ini Lihat Tidak merasa senang ketika saya dekati Jadi saya harus hati-hati untuk mengambilnya ya Kita harus sentuh dengan pelan Karena ketika dia merasa terancam Dia akan tidak segan-segan untuk gigit saya Jadi saya halangin pakai tutup kandangnya dulu Agar ular ini tidak langsung gigit tangan saya teman-teman Jadi saya bisa aman Oke kita halangi Dan biasanya kita ambil di bagian sini Nah ini sudah dapat Ini sangat agresif sekali Lihat Padahal ini ular peliharaan ya Tapi karena jarang dipegang Akhirnya ular ini merasakan bahwa saya adalah ancaman Dan terus menyerang dan menggigit ketika saya pegang Ini harus dipegang Harus di handle agar saya tidak digigit Sama ular ini Jadi ketika nantinya saya akan pegang-pegang ular ini Untuk kepentingan edukasi Nah yang satu ini Adalah piton yang bukan berasal dari alam Melainkan piton yang berasal dari penangkaran Jadi biasanya karakternya akan lebih soft Atau lebih baik daripada piton yang berasal dari alam teman-teman Nah yang satu ini lihat Mulai tenang Gak seagresif tadi waktu awal Gak seagresif tadi waktu awal panji pegang Walaupun barusan sempat nyerang juga Cuma gak kena gigit Nah warnanya yang indah ini Keluar dari Warna indukanya yang memang sudah seperti ini sebelumnya teman-teman Nah kita harus Memegangnya dengan sangat pelan Dan tidak membuat gerakan tiba-tiba Yang bisa mengagetkan dia Dan kemudian membuat dia gigit kita Nah piton Merupakan ular yang bisa dijumpai Di atas dan di bawah bagian hutan Biasanya beberapa piton Memiliki habitat Arboreal atau di atas pohon Dan juga kadang bisa juga dijumpai Di bawah pohon Yaitu terastrial Nah beberapa piton terastrial itu Adalah jenis piton melurus di pitatus Tapi disini panji gak punya koleksinya Karena posisi piton sejenis itu Adalah jenis piton yang dirindungi Dan tidak bisa dipelihara Nah sedangkan untuk piton arboreal Ini termasuk salah satu piton semi arboreal Karena mereka biasanya Ditemukan juga di Pohon-pohon ya Hidup di pohon-pohon Kalau masih kecil mereka tinggal di pohon Dan jika agak besar Mereka biasanya akan turun ke tanah Untuk mencari makanan Banyaknya di tanah Nah oke Ini adalah tentang piton Dimana keluarga piton ini Bisa Sangat banyak sekali dijumpai di Indonesia Teman-teman Selain di Indonesia Di Asia Itu piton itu Banyak tersebar luas Di hutan Di habitatnya Nah sedangkan di Indonesia Boa itu bisa ditemukan atau tidak Untuk jenis boa besar tidak ada Tapi untuk jenis atau keluarga Dari spesies boa kecil itu ada Nanti Panji akan kenalkan jenisnya Oke Next Kita akan kenalan sama Jenis boa Saya disini memiliki Indukan boa besar Atau boa pelilit Dari Amerika Selatan Dari Amazon Ini adalah indukan boa saya Selewat Modelnya Atau cirinya Hampir mirip banget Sama piton Motifnya Kepalanya Tapi tahukah kalian Sebetulnya Boa dan piton itu Tidak sama Dan sangat berbeda Boa merupakan ular Yang membunuh mangsanya Dengan cara melilit Hampir sama seperti piton Sedangkan Piton pun Sama membunuh mangsanya Dengan cara melilit pula Ya teman-teman Nah Secara Fisik Dua ekor ular ini Jenis ular ini Memang mirip Sama Antara si boa Dengan si piton Namun perbedaannya Adalah Di cara Berkembang biaknya Jadi perbedaan Ular piton Dan ular boa Adalah Di cara Berkembang biaknya Ya teman-teman Jika ular piton Berkembang biak Dengan cara bertelur Boa Berkembang biak Dengan cara bertelur Dan beranak Jadi kalau secara fisik Kalau kita lihat Memang mirip banget ya Antara si boa Sama piton Motifnya Bentuknya segalanya mirip Tapi Itu hanya secara visual Tapi kita bisa Tentukan perbedaannya Antara si boa dan piton Dari cara mereka Berkembang biak Nah Kalau misalkan piton Mereka berkembang biak Dengan cara bertelur Mereka Mengeluarkan telurnya Kemudian si telur tersebut Akan mereka Kerami Ya Hingga telurnya menetas Nah sedangkan si Boa Mereka akan tahu Kemudian mereka Akan bertelur juga Tapi bertelurnya itu Tidak dikeluarkan telurnya Melainkan mereka simpan Di dalam perut mereka Nah Hingga telurnya menetas Dan kemudian mereka Akan mengeluarkan Anaknya langsung Jadi seakan-akan Mereka melahirkan Padahal tidak Mereka tetap bertelur Namun Mereka inkubasi telurnya Dalam perut Dan kemudian mengeluarkan Telurnya Seperti itu Nah Para ular boa memiliki gigi Yang tajam Hampir sama seperti python Dan mereka juga Memiliki lilita yang kuat Hampir sama seperti python Dan lihat Yang satu ini Memiliki Tubuh yang besar Dengan panjang Sekitar 2 meteran Dan ini Merupakan ular boa dewasa Yang sudah siap Berkembang Biar teman-teman Nah Selain indukannya Disini juga Panji memiliki Anakannya Yang memang Saya ternakan disini Jadi Oh ini Nanti dulu Kita sebelum Menuju ke Anakan boa Yang saya Ternakan Panji juga Punya koleksi Jenis boa Yang dari Indonesia Nah ini Ini jenis boa Yang dari Indonesia Ini adalah Kandoya Atau Masih kerabatnya Boa lah ya Sebetulnya Nah Mereka pun Berkembang biak Dengan cara Melahirkan Jadi bertelur Dan melahirkan Atau opo pipipar Nah Jenis ular kerabat boa Dari Indonesia ini Bisa ditemukan di Papua dan juga Maluku Di Maluku dan Papua Kita bisa Menjumpai Jenis dari Ular ini ya Teman-teman Nah Barulah setelah ini Kita akan coba Untuk Mengenal Anakan Boa yang saya Mimpin Oke Ditaruh Disini Ini Ini adalah Bua konstriktor Anakan Yang Panji Ternakan sendiri Dan ini Hasil dari Disini ya Dari kandang sini Dan Kita lihat Ini adalah Anakan piton Yang Memang tangkaran Dari sini juga Oke kita cek Kita lihat Perbedaannya juga ya Nah Lihat Dua ekor ular ini Disini ada Dua ekor ular yang Bentuknya hampir mirip Tapi kalau Misalkan kita lihat lagi Secara detil Ini adalah Boa dan Ini adalah Piton Kalian lihat di bagian Kepalanya Ular boa Memiliki kepala Yang lebih Terlihat Polos Di bagian depannya Jadi lubang-lubang Yang Ada di depan mulutnya Itu kan sensor panas Sensor panas Sensor panasnya dikit Kalau piton sensor panasnya lebih banyak Lebih banyak ya Terus dari Sisi Sisi juga beda banget gitu loh Jadi sebenarnya ada perbedaan antara si Boa sama si piton Dari bentuk kepalanya Dari beberapa Perlakunya juga beda juga Beda banget Nah Kayak gitu teman-teman Jadi Arrangers nih Yang emang kalian penasaran Dengan perbedaan Dua spesies ular ini Sekarang mudah-mudahan bisa menjawab ya Kalau secara fisik memang susah untuk Dibedain Karena sama-sama besar Sama-sama melilit mangsanya Sama-sama Mereka merupakan hewan yang Luar biasa Nah Sedangkan Cara utama untuk Membedakan antara si boa Dengan si piton Itu adalah dari cara Reproduksinya mereka Nah Itu aja yang bisa Panji Sampaiin di video kali ini Stay At home Tetap di rumah aja Jangan kemana-mana Karena Lebih baik di rumah Panji juga di rumah Mengurus satu-satu yang Panji punya Salam lestari Semoga kita sehat semua Assalamualaikum Terima kasih 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 Terima kasih